Intro Assalamualaikum Halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoy Selamat datang di channel Momoy Android Gamer Uhuhuh, udah awal minggu lagi nih Waktunya kita kembali beraktifitas seperti biasa lagi Nah, buat nemenin kawan-kawan beraktifitas Di video kali ini saya akan membahas 6 game Android terbaru dan terbaik Rilis di minggu ketiga bulan Marut 2019 Hihihi, kalau kawan-kawan sadar Video sebelumnya saya bilang judul yang sama Hmm, itu saya salah ngomong Di video itu saya ngomongin 6 game Android terbaru dan terbaik Rilis di minggu ketiga bulan Marut 2019 juga Padahal game-game itu rilisnya di minggu kedua Hihihi Saya salah liat tanggalan kawan-kawan, maafkan ya Video ini nih yang beneran bakal bahas game-game yang rilis seminggu lalu Alias minggu ketiga Maret 2019 Nah, sebelum kita masuk ke videonya Saya ingatkan kawan-kawan yang belum jadi subscriber channel ini Untuk klik tombol subscribe, tombol like dan nyalakan loncengnya Supaya kawan-kawan selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini Dan ini dia 6 game Android terbaru dan terbaik Rilis di minggu ketiga bulan Maret 2019 Versi Momo Android Gamer Nomor 6 Bleach Mobile 3D Buat para penggemar manga dan anime Judul game ini menjadi salah satu judul yang ditunggu-tunggu perilisannya Coba aja bayangin Bleach tapi dikemas dengan unsur MMORPG Bisa kebayangkan gimana karakter Bleach yang kita mainkan Nantinya bakal bisa berpetualang secara open world di dunia yang ada di dalam game Dan memang seperti itu premis yang ditawarkan oleh Bleach Mobile 3D ini Kita bisa melakukan penjelajahan di map yang tersedia Dan menyelesaikan quest-quest yang ada Kalau kawan-kawan bertanya apakah ada fitur auto di game ini Jawabannya, yap ada Ada fitur auto untuk pergi dari satu quest ke quest yang lainnya Di satu sisi fitur ini akan memudahkan kita dalam bermain Tapi di sisi lain, fitur ini juga sedikit merusak kebebasan kita dalam menjelajahi peta yang ada Walaupun kita bisa aja sih gak menggunakan fitur itu Dari segi grafik, agak disayangkan grafiknya cenderung biasa aja dibandingkan sama game-game MMORPG yang lainnya Yang menyuguhkan grafik keren Ya, bukan berarti grafik di game ini jelek loh ya Gak jelek, tapi juga gak istimewa Kemudian gameplaynya juga menurut saya agak monoton gitu Jujur aja saya agak kecewa sih sama game ini Tapi ya kembali lagi, ini menurut opini saya Kalau menurut kawan-kawan gimana? Bolehlah share pendapatnya di kolom komentar ya Sniper 3D Shooter FPS Game Cover Operation Judul game ini emang ada embel-embel snipernya Tapi ternyata gak melulu tentang bagaimana kita mengandalkan kemampuan menembak jarak jauh kita aja Di game ini kita bisa menggunakan berbagai macam senjata lain yang mencakupi berbagai senapan Atau bahkan senjata jarak dekat seperti belati atau pisau Game ini juga menyuguhkan storyline yang menurut saya sih ya gak wah-wah banget Tapi lumayanlah buat lebih menghidupkan game ini Jadi gak cuma sekedar misi, 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 misi pak, misi bu, misi mbak, misi budd, misi mulu Tapi juga kita bisa menikmati ceritanya Kalau dari segi grafik, ya kawan-kawan bisa lihat sendiri Ya kayak gitu deh Tapi ya lumayanlah mengingat game ini ukurannya gak gede, di bawah 100MB loh Dan bisa dimainin secara offline juga Pas kan buat kawan-kawan yang HPnya speknya gak terlalu tinggi Dan punya masalah sama koneksi internet Cuma saya ingetin ya, entah kenapa Saya ngerasa kalau kontrolnya tuh agak-agak seret, bin rendet, bin agak-agak berat Atau itu cuma perasaan saya aja ya Number 4 Last Escape Sudah ada beberapa game yang menyuguhkan tema zombie apocalypse Dan ditaburi bumbu-bumbu desain karakter cewek-cewek kawaii atau imut sebagai karakter-karakter Yang akan berusaha untuk terus bertahan hidup di dunia yang sudah dipenuhi zombie Last Escape ini termasuk salah satu dari game yang menggunakan tema tersebut Kalau dilihat dari ceritanya Intinya sudah 3 tahun sejak Z-Girls atau para survivor cewek berusaha untuk bertarung dengan zombie Dan para Z-Girls ini akhirnya mampu menguasai berbagai teknologi untuk membantu mereka bertahan hidup Tapi tentu saja zombie juga semakin beringas Nah disinilah letak awal mula game Last Escape ini Tujuan utama kita adalah membangun markas atau base anti-zombie Sekaligus untuk mendapatkan berbagai macam resources guna bertahan hidup Kita bisa mengupgrade beberapa fasilitas yang ada di markas kita tersebut Supaya kekuatan tempur kita bisa semakin kuat Begitu juga dengan kekuatan bertahan hidup kita Nantinya kita bisa merekrut berbagai pasukan elite yang tidak hanya mematikan tapi juga manis-manis Kemampuan kita untuk menantukan strategi dengan mengoptimalkan kombinasi dari teknologi, hero dan juga pasukan kita sangat berperan penting di dalam game ini Di game ini kita tidak hanya bisa melawan para zombie sendirian Tapi juga bisa dengan mode cooperation bersama player lain Gak ketinggalan kita juga bisa melawan player lain dengan fitur PVP yang ditawarkan Game ini mengaku sebagai official game dari sebuah film berjudul Shardil yang merupakan film perang berlatar perang pesawat asal Pakistan Nah film ini tuh rilis tahun 2019 ini dan game ini jadi semacam metode promosi gitu deh kayaknya Kita akan berperan sebagai Lieutenant Haris Mustafa yang merupakan seorang pilot pesawat tempur untuk menyelesaikan berbagai macam misi yang tersedia Grafik game ini termasuk lumayanlah untuk ukuran game pesawat dan kontrolnya pun dibuat dengan cukup intuitif dan responsif Jelas nantinya kita akan bisa mencicipi bagaimana sensasinya menaiki berbagai macam pesawat tempur yang berbeda-beda jenisnya tergantung misi yang harus diselesaikan Kita juga bisa merasakan ketegangan saat bertempur dengan mengendari pesawat Buat kawan-kawan yang mengemari game dengan tema dogfight atau perang pesawat Game yang satu ini bisa jadi alternatifnya Monggo deh silahkan dicoba Nomor 2 Hashtag Drive Hashtag Drive memberikan kita sebuah game dengan tema Endless Runner tapi kita akan berperan sebagai seonggok Eh seonggok Seorang maksudnya Eh kok seorang Sebuah mobil Dan seperti game Endless Runner lainnya kita akan berusaha untuk melaju sejauh mungkin sambil menghindari tantangan dan rintangan yang ada Mobil yang kita kendalikan itu bisa ngedrift-ngedrift loh Yang berhasil membuat game ini jadi terasa lebih dinamis dan pada saat yang sama jadi lebih menantang lagi Bayangkan aja gimana mobil ngedrift sambil menghindari rintangan berupa mobil-mobil lain yang kalau kita tabrak maka selesai sudah perjalanan kita Salah-salah ngedrift mobil malah bisa oleng Setelah berhasil menghindari mobil-mobil lain yang menghalangi Eh karena salah ngedrift kita malah nabrak pager deh Yang bikin game ini lebih menantang lagi ada polisi yang kadang-kadang muncul ngejar kita dan siap memberhentikan kita Mungkin karena kita ngebut ugal-ugalan ya Dan pastikan kawan-kawan memperhatikan juga tangki bensin mobil yang kita kendalikan Seiring waktu bensin akan semakin menipis Kalau bensin habis ya mobil berhenti deh Makanya jangan lupa buat mampir ke pom bensin yang tersedia di sepanjang jalur ya Jangan lupa buat ngedrift pas mampir ke pom bensin itu BNBM Dari sekian game yang dirilis minggu lalu dan yang sudah saya bahas di video ini Entah kenapa menurut saya game ini malah yang paling seru Bahkan kalau disuruh milih antara Bleach Mobile 3D sama BNBM ini Saya mending main ini deh karena emang lebih asik gitu Dan ini menurut saya loh ya Kawan-kawan boleh setuju, boleh juga enggak Tema game yang dibuat oleh developer Nexon ini mengusung gameplay ala-ala Bomberman Buat kawan-kawan yang enggak tahu apa itu game Bomberman Intinya kita akan melawan player lain secara online dengan memasang bom-bom di arena permainan Kalau bom mengenai musuh, musuh itu akan terperangkap di dalam gelombong sabun Dan kalau kita tabrak atau kita pecahkan gelombong sabun itu Kita akan mendapatkan poin Tim yang berhasil mendapatkan 5 poin duluan akan menjadi pemenang Atau pemenang akan ditentukan dari tim mana yang mendapatkan poin terbanyak saat waktu permainan sudah berakhir Saat di arena, kita bisa mengambil berbagai macam power up Seperti power up untuk menambah jumlah bom yang kita pasang Jarak ledakan bom yang bisa semakin jauh Kecepatan gerak yang lebih tinggi dan lain sebagainya Dan perlu diingat, kita bermain sebagai bagian dari tim yang terdiri dari 2 player Jadi pastikan kita bisa bekerja sama dengan baik Atur strategi agar jangan sampai pasang bom di tempat dan timing yang salah Karena bisa-bisa malah kita sendiri yang kena bom yang kita pasang Dan pastinya bisa memberikan keuntungan untuk tim lawan Oh iya, game ini juga menawarkan mode permainan rank Seperti yang bisa kita temukan di game-game MOBA untuk menaikkan pangkat kita Oke deh, itu dia tadi 6 game Android terbaru dan terbaik yang rilis di minggu ketiga bulan Maret 2019 Menurut kawan-kawan, mana yang paling seru? Terima kasih ya buat kawan-kawan yang sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum, Momo Android Gamer, portalnya para penggemar game Android Bye-bye, au revoir, arifar derci, annyeong, ketemu bijang malengge Assalamualaikum I'm looking at you through the glass Don't know how much time is best Siapa itu? Aya Aya? Gak, 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 gak Waaaaa Up Up Hulu hidangku, koma-tom-tom Waaaaa Waaaaa